Penciptaan Langit Kejadian 1 ayat 6-8 Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kedua. Masmur 19 ayat 2-4 Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Masmur 57 ayat 10-12 Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yeremia 10 ayat 12-13 Tuhanlah yang menjadikan langit dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya.